hai oke baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai candeloper pecinta sinetron love story the series dimanapun kalian berada jumpa lagi bersama Mas Mimin Sermini yang akan membawakan satu bocoran alur cerita yang datangnya dari love story the series yang mana kali ini kita bakalan disuguhkan ini dengan melihat hatar yang saat ini membebi buta menghajar si Marco karena saat ini si Marco yang membuat hatar pun menjadi garang terhadap dirinya dan saat ini hatar pun akan membuktikan dan akan membekuk si Marco dan akan mempertanggungjawaban atas semua perbuatannya terhadap hatar dan juga Madinah dan saat ini hatar pun akan menyeret si Marco ke pihak yang berwajib dan akan mengaku siapakah orang yang telah menyuruh Marco untuk membuat hatar dan Madinah pun menjadi emosi seperti ini tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimin doakan nih agar kalian semua disehatkan dan dimudahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin dan kita pun akan melihat saat-saat ini hatar yang benar-benar telah membuktikan kalau ini bukanlah jidan dan ini hanyalah si Marco yang menginginkan agar Madinah dan Hatar itu berpisah dan semoga saja Hatar akan membawa si Marco ke pihak yang berwajib dan akan membuat si Marco mengakui siapakah dalang dibalik semua ini tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua untuk selalu mendukung channel ini agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga dan kita pun akan melihat saat ini Dinda yang akan mendapatkan karma dari semua perbuatannya yang selama ini dia telah berani sekali terhadap orang-orang yang dibawah seumuran dirinya namun saat ini sepertinya Dinda terkena batunya nih ketika melihat esta yang benar-benar berani sekali terhadap Dinda dan melawan kepada Dinda dan mengasih pelajaran terhadap dirinya dan semoga saja ini akan membuat Dinda pun menjadi kapok dan tidak akan berbuat ulah lagi kepada orang lain dan kepo apapun masalah orang lain dia pun ingin sekali mengetahuinya dan semoga saja esta bisa merubah tentang sifat si Dinda selama ini tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini dan kita pun akan disukuhkan dengan melihat saat ini Kendra Wilantara bersama Maudie dan juga harga dana dan saat ini Wilantara benar-benar bahagia ketika bisa berkumpul bareng bersama keluarga dan camping di sini ya guys dan saat ini Kendra Wilantara benar-benar merasakan kebahagiaan yang sangat sempurna ketika kebahagiaannya saat ini telah berkumpul bersama orang-orang yang dekat dan sangat disayangi oleh dirinya dan di sisi lain kita pun akan disukuhkan nih dengan melihat si Oncom Arman yang saat ini menginginkan agar dia pun dendamnya terbalaskan untuk menghabisi Wilantara dikala Wilantara bersama argadana saat ini sedang camping bareng namun si brewok bakalan ketahuan nih oleh argadana dan juga Wilantara bahkan si brewok pun akan segera diseret ke kantor polisi dan akan mengakui siapakah orang yang telah menyuruh dirinya dan semoga saja si Arman tidak akan jadi ataupun tidak bisa berkutik lagi karena kejahatannya selama ini bakalan segera terbongkar oleh Emily dan juga Kendra Wilantara bersama argadana dan saat ini si Oncom Arman benar-benar ketakutan nih ketika saat itu bakalan ketahuan oleh Kendra Wilantara orang yang telah disuruh oleh dirinya untuk mencelakai Wilantara dan juga argadana tapi sebelum lanjut lagi mari kita doakan nih agar pemain dan kru sinetron love story the series agar selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya dan kita pun akan melihat Maudie yang benar-benar bahagia ketika bersama dengan Papa Arga yang saat ini telah terpuruk ya guys dan saat ini argadana pun mulai kembali tenang dan saat ini pikirannya pun benar-benar merasakan kebahagiaan yang sangat sempurna dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat kekecewaan Raisa terhadap Rama ketika Rama saat ini yang jarang tidur malam dan dia pun hanya memikirkan tentang Esta ataupun Panesa KW ya guys dan semoga saja Raisa pun akan sabar untuk menghadapi Rama saat ini dan saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari di sctp1 untuk kita semua dan jangan lupa untuk selalu mendukung sinetron love story the series agar tetap bertengger menjadi rating yang lebih baik lagi ya guys amin amin ya robal alamin namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan yang lebih kurangnya Mohon maaf yang sebesar-besarnya waktunya Mas Mimin pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati poin selamat menikmati 没有 se Terima kasih.